Intro Dari teka-teki Asmara, Alia dan Torik, serta reaksi Fuji yang kembali tuai kontroversi, Flash Update berikutnya ada Robi Geisha yang tengah dirundung bahagia. Setelah difonis dua tahun penjara akibat kasus narkotika, gitaris band Geisha itu kini telah menghirup udara bebas. Robi sendiri sejatinya baru akan bebas pada Desember 2023 nanti. Namun, permohonan pembebasan bersyaratnya dikabulkan dengan kakak iparnya sebagai penjamin. Selain itu, selama berada di rutan kelas 1 Cipinang, Robi juga terus menunjukkan perkembangan dan berperilaku baik sehingga hal itu pun menjadi pertimbangan tersendiri. Tak hanya itu, selama berada dalam penjara, Robi juga ternyata masih tetap menciptakan banyak karya, bahkan sempat menciptakan sejumlah lukisan yang selama ini tak pernah ia buat sebelumnya. Robi Geisha pulang berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM di tanggal 6 Oktober 2023. Jadi, karena dengan memenuhi persyaratan administratif dan sustantif, dia bisa kita pulangkan karena mendapatkan kebebasan persyaratan. Jadi, selama beliaunya di sini, beliau sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di rutan Cipinang ini. Kebebasan Robi pun tentu saja disambut hangat oleh kawan-kawannya di Bengesha. Robi sendiri sebelumnya ditangkap pihak berwajib pada Maret 2022 lalu di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ia kedapatan menggunakan barang haram jenis ganja bersama salah satu temannya. Dan penangkapan Robi kala itu adalah untuk ketiga kalinya. Setelah sebelumnya, ia juga harus berurusan dengan hukum karena narkoba, yakni di tahun 2013 dan tahun 2015. Dan kini, setelah berulang kali jatuh ke lubang yang sama, Robi telah lahir kembali dengan pribadi yang baru. Lalu seperti apa sambutan bahagia Nord dan kawan-kawan setelah sang sahabat kini telah kembali? Senang dong. Senang, senang banget. Teman-teman senang lah ya. Senang banget akhirnya dia bisa menikmati dunia segar lagi. Pokoknya kita akan selalu ada buat ke Robi gitu. Jadi kita pokoknya, Giesha ya tetap ada ke Robi, Tanat, Aku, Kadan, Kamu, Mukaan. Tetap bareng-bareng dan pokoknya akan selalu ada buat ke Robi. Jadi tetap semangat. Dan gak sabar untuk mengeluarkan karya-karya baru lagi doang yang pastinya. Ya yang pasti buat Robi, selamat ya. Maksudnya tuh selamat menikmati, sudah keluar, dan jangan sampai keulang lagi ya. Jadikan pelajaran yang terakhir. Jadikan pelajaran yang terakhir.